Hai sahabat kreatif Ubigger Ini adalah stop kontak ya Atau colokan listrik atau juga terminal listrik Kalian pasti punya ini di rumah kalian Kita akan coba mengubah Stop kontak biasa ini jadi lebih canggih Nah jadi Kita bisa mengoperasikan stop kontak ini Pake remote guys, seperti ini ya Jadi kita bisa mengoperasikannya dari jarak jauh Nah mematikan dan menghidupkannya dari remote Oke, langsung aja caranya Simak videonya, jangan lupa Di subscribe channel Ubigger guys Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini Awas guys Nanti kalian akan jadi kreatif Oke guys Jadi untuk stop kontaknya Kalian bisa pake stop kontak yang lebih banyak lubangnya ya Nah jadi apa aja bisa guys ya Yang penting lubangnya ada dua, seperti itu Oke langsung aja kita siapin komponennya Jadi untuk komponen yang pertama adalah TTP223 guys Jadi kalo kalian beli guys TTP223 ini ada di Ubigger Bisa kalian cek linknya di deskripsi ya Saya jual di Tokopedia Oke langsung aja kita akan coba menjumper pin B nya Nah pin B ini kita sambungin guys Kalo gak disambungin Dia gak bakalan bisa work ya Atau sesuai dengan project pada video kali ini guys Oke ini kita copotin Nah ini udah tersambung ya Udah oke nih guys ya Oke setelah itu kita copotin aja guys ya Nah disini kalian perhatikan Ada ground in dan PCC Kita balik seperti ini Nah setelah udah kalian balik Kalian perhatikan disini ya Kita akan coba mensolder dulu Oke kalian ingatin ya Seperti ini Oke setelah itu kita akan coba pasang resistor 220 ohm ya Oke disini kalian perhatikan Kalian juga bisa membelinya di deskripsi Atau cek linknya di deskripsi Atau ingin membeli alat-alatnya ya Semuanya ini setelah nonton video ini Kalian beli alatnya di Ubegar Di Tokopedia Ataupun di Shopee guys Oke setelah itu kalian siapin Transistor 2N22A Ya seperti ini Kalian bentuk seperti ini Oke kita akan coba mensoldernya di kaki sini guys Kalian perhatikan Oke seperti ini Jadi guys ini konten keren banget ya guys Jadi kalian bisa mengoperasikan dari mesin-mesin elektronik kalian ya Jadi nanti setelah nonton video ini Kalian langsung aja eksekusi Oke seperti ini Nah setelah udah terpasang Kita akan coba menyolder ya Kaki resistor ke resistor Ini kita rapihin dulu Nah kita sambung ya Saya akan coba mensolder Atau menjumpernya disini Oke jadi Kenapa saya gak pake PCB guys Biar kalian bisa membuat ya Kalau pake PCB itu ribet guys Susah ngebacanya Kalau untuk pemula ya Oke ini kita potong Nah ini belum tersolder dengan mantep nih Oke setelah itu Kita akan coba mensolder ulang ya Oke disini kita solder ulang lagi Nah ini karena belum rapi banget Oke seperti ini Nah setelah itu kita potong lagi kaki resistornya Ini terlalu panjang Oke setelah kalian siapin IRE receiver ya Ini universal guys Jadi kalian perhatikan disini Kita akan coba pasang Nah jadi kalian bisa membeli komponennya juga di toko list of Ubeger guys ya Di Ubeger sudah lengkap sekarang Kalau di Tokopedia saya sedang memfoto-memfoto ya Karena belum selesai guys Banyak banget Jadi saya akan coba kasih link yang di Tokopedia aja ya Oke seperti ini untuk rangkaiannya Ini adalah PCC guys Kita pasang lagi ke PCC nya Oke ini ada PCC dari sensor remote ya Kita sambung ke PCC TTPD23 Lalu kalian siapin resistor 1M Warnanya coklat, hitam, dan hijau ya Ubeger juga jual guys Jangan khawatir Oke kalian perhatikan disini Kita akan coba ambil modulnya Kita sudah rakit Nah disini kalian perhatikan guys Kita balik ya Kita akan coba menjumpernya ya Dari kaki resistor Dan juga Pin dari IR receiver nya Oke disini saya akan coba taruh Oke kita akan coba membesar Biar lain lebih mantep nih Nah disini kalian perhatikan Kita akan coba menjumper di kaki ini guys ya Nah ini resistor nya kita sambung ke sini Salah satu kakinya Oke langsung kita solder aja ya Oke disini langsung aja Nah seperti ini Jangan sampai tercampur ya guys Untuk kaki-kakinya Nanti kalau tercampur Dia gak akan hidup ya Gak bakal bekerja alat yang kita buat ini Langsung aja kita sambung resistor nya Ke kaki sini guys Kaki receiver nya ya Seperti ini Kalian bisa menggunakan PCB Tapi kalau untuk pemula Rada ribet guys Kenapa saya gak pakai ini Gak pakai PCB Jadi biar kalian lebih bisa Leluasa membuat konten Atau produk ini di rumah kalian ya Pokoknya keren banget guys Ini bisa untuk lampu rumah kalian ya Apa aja bisa Oke setelah udah terpasang Lalu kalian siapin Rila 5V ya Nah seperti ini Oke guys Kalian perhatikan disini Nah disini kita coba solder dulu Kaki-kakinya Kalian ikutin aja ya guys Sekali ikutin aja Pasti berhasil Kalau sesuai dengan tutorial nya Nah jadi Kalau kalian cuma komentar Gimana bang Apa aja Nah enggak guys Kalian tonton dari awal Sampai akhir videonya Biar kalian bisa membuat ya Nah kalian perhatikan Kita akan coba Merangkainya Kalian pasang ya Oke Kakinya transistor nya Nah setelah itu Kalian perhatikan disini Udah terpasang dengan baik Oke Nah setelah itu Kita akan coba siapin Kabel positif Atau untuk PCC nya Kita akan coba menjumper Oke Di kaki liai Sini Oke kurang mateng Solderannya Oke kita pasang ke PCC ya Dari TTP223 Ini bisa kalian gunakan TTP223 ini guys Banyak banget fungsinya guys Ini saya buat konten Banyak banget nih Untuk alat ini Nah setelah itu kalian siapin ya Ini adalah charger HP Kalian perhatikan disini Plus dan min Oke seperti ini Oke langsung aja Kita akan coba rakit ya guys Jadi kalian siapin Yang gak pake batok Lebih bagus Lebih simple Nah untuk charger nya Kita akan coba pasang ya Sesuai dengan PCC dan ground nya Nah ini PCC kita pasang ke PCC Di TTP223 Ground nya kita pasang di ground ya Oke langsung aja kita pasang Seperti ini cara pasangnya Oke ini untuk ground nya Oke satu Dan untuk PCC nya Ini charger ya Untuk input charger nya Nah kalian bisa pasang disini juga bisa Karena satu jalur Oke ini copot guys Kita pasang aja langsung ya Copot lagi Oke seperti ini Anjay guys bukan itu ya Anjay Anjay ani Oke setelah udah terpasang Seperti ini untuk rangkaiannya Kalian siapin dua buah kabel Nah dua kabel ini nanti Kita sambungin ke Stop kontak nya Nah disini satu kita pasang Oke seperti ini Satu lagi Nah setelah udah jadi Ya setelah udah jadi Langsung aja kita siapin Stop kontak nya guys Pertama-tama kalian siapin Ini ya kalian perhatikan disini Kabel Pertama-tama kabel nya Oke ini dia stop kontak nya Yang udah kita siapin Dan ini adalah kabel nya Nah cara pasang nya kayak gini guys Pertama-tama Kita akan coba solder dulu Ini kedua kaki ya Nah ini Jadi input nya Kita menghidupkan charger nya dulu guys ya Jadi nanti Baru aktif ke sensor relay nya ya Sensor dari TTP223 Dan sensor remote nya Oke susah banget Kebalik aja lah Disini satu Nah satu lagi kita pasang Bolak-balik gak apa-apa ya guys Oke setelah udah terpasang Seperti ini Kalian perhatikan Ini kita sambung satu guys Jadi saya sudah menyiapkan sebuah kabel Seperti ini Nah ini kita solder Satu only kepanjangan Mohon maaf Saya akan coba potong dulu ya Nah seperti ini Langsung kita solder Nah ini kita sambung ke sini guys Langsung ya Langsung ke stop kontak nya Jadi kita membuat relay nya itu Di satu kaki dari stop kontak nya Seperti itu Jadi kalian lebih rapi pakai kotak ya guys Box saya punya box saya jual juga Ini contoh aja Ini contoh aja nanti kalian kreasin sendiri di rumah Oke lalu satu kabel lagi Kita pasang disini Nah oke Langsung aja ini kita pasang ke relay ya Nah ini ikut kita Salah satunya gak apa-apa Belak-balik juga bisa Yang penting salah satu dari kabel ini guys Oke ini sudah terpasang Satu lagi Nah ini satu lagi disini ya Ini kita pasang disini Agak ribet nih guys Mohon maaf nih Langsung kita pasang lagi Nah disini kita putar lagi Oke setelah udah terpasang Kalian perhatikan disini ya Oke langsung aja kita tutup Oke ini rada Biar lebih rapi pakai ini ya Yang pakai tiga Jadi kalian bisa masukin di dalam guys Untuk rangkaiannya Seperti itu Oke jadi kalian bisa pakai kotak ya Biar lebih aman gadget room nanti Ini cuma contoh aja Kalian ikutin yang baiknya Gak baikin yang diikutin guys Oke Nah ini udah jadi rangkaiannya Mari kita coba guys Marky Chop Oke guys Jadi ini dia alat yang kita buat ya Jadi seperti ini guys Ini kalian bisa pakai box ya Untuk pengamannya Atau bisa ditaruh di dalam sini guys Jangan mengorbankan salah satu port ininya Oke langsung aja kita akan cobain ya Nah disini Kamu perhatikan Nah ini kalian colokin ke listrik Jadi kalian kalau mau aman Ditaruhin box ya Jadi nanti Biar lebih safety Oke ini dia Untuk sumber tegangan listriknya Seperti ini Nah jadi ketika kita Ini ya Kita-kita-kita kemarin Dia akan hidup Seperti ini Tuh ya Jadi ini relaynya Dia udah main guys ya Setelah kita kasih Tekanan remote Dia akan main Oke Jadi kalian bisa pakai remote ini Ini TV ya guys Lepatikan Nah kalian bisa pakai remote TV PCD, DVD juga bisa Ini universal guys ya Jadi kalau kalian ingin pakai Hindari penggunaan remote yang lain ya Jadi seperti itu Oke langsung aja Saya ada Ini ya Sini perhatikan Nah ini adalah lampu Jadi kalian bisa pakai lampu Bisa pakai kipas angin Ya TV gak direkomendasikan guys Jadi kalian bisa pakai yang Ringan-ringan aja Untuk Ininya ya Untuk dayanya Atau bebannya Oke langsung aja kita Hidupin Seperti ini Dia gak hidup guys Nah ketika kita kasih Ini Wow terang banget Oke saya akan Ini Nah seperti ini Dia hidup Ya Mati Hidup Mati Hidup Nah Jadi seperti itu ya Oke guys Terima kasih telah menonton video ini Tutorial berhasil Stop kontak biasa Jadi stop kontak Pakai remote Dan sangat canggih Oke terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa di subscribe channel NewBagger Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan kalian coba di rumah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax